Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, ibu-ibu sering cerawet kepada orang yang disayanginya. Mereka bahkan tesegan marah-marah jika perintahnya diabaikan atau tidak dilaksanakan. Hal ini pernah dilakukan oleh Ummu Aiman kepada Rasulullah SAW. Mengapa Ummu Aiman begitu berani memarahi Nabi SAW, bahkan sampai membentak? Lalu bagaimana respon Rasulullah SAW? Ketika dimarahi oleh Ummu Aiman. Tonton video ini agar tidak sesat. Siapa? Sosok Ummu Aiman yang berani memarahi Nabi SAW. Nama asli Ummu Aiman adalah Barakah binti Sa'laba bin Amar. Dia berasal dari Habasyah. Sebelum dimerdekakan, ia adalah budak Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang tak lain adalah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Barakah menikah dengan Ubaid bin Harids dan dikarni anak yang bernama Aiman. Karena itu, orang-orang memanggilnya Ummu Aiman. Ia juga adalah ibu asur Rasulullah SAW. Ummu Aiman menyaksikan kehidupan masa kecil Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Tanpa ragu, Ummu Aiman menyatakan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Namun sayang sekali, suaminya tidak ikut masuk Islam. Ummu Aiman pun bercerai dengan suaminya. Ummu Aiman kemudian menikah dengan Zaid bin Haridsah. Itu anak angkat Nabi SAW. Dari pernikahan itu, lahirlah Usama bin Haridsah. Saat Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, Ummu Aiman dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Meskipun sudah merdeka, Ummu Aiman tetap ingin membantu keluarga Nabi SAW. Ummu Aiman adalah salah satu sosok yang menyaingi Nabi SAW. Ia menyukai apa yang disukai Rasulullah SAW. Begitu juga sebaliknya, Ia membenci apa yang dibenci Nabi SAW. Rasulullah SAW juga sangat menyukai Ummu Aiman. Hal ini diabadikan dalam hadis. Rasulullah pun pernah bersabda, Ummu Aiman adalah termasuk ahli baikku. Beliau juga bersabda, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Hadis riwayat Al-Hakim. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada Ummu Aiman juga terbukti saat pembagian harta rampasan perang. Hal ini dikisahkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Kitab tersebut direwetkan oleh Anas bin Malik. Ketika selesai perang dan mendapatkan harta gonimah, maka kaum Muhajrin segera membagi hartanya kepada kaum Ansar. Dan Nabi SAW khusus memberikan bagian sebuah kebun kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah orang yang terlibat dalam banyak kehidupan Rasulullah SAW. Ada banyak peristiwa yang membuat Ummu Aiman turut andil. Lalu seperti apa? Keterlibatan Ummu Aiman dalam kehidupan Rasulullah SAW. Menurut riwayat Al-Wakidi, Ummu Aiman juga turut andil dalam perang Uhud sebagai relawan yang menyediakan minuman dan mengobati pasukan yang luka. Hal ini juga dilakukan saat perang Khaybar. Tak hanya itu, kaum Muslimah pun turun ke medan perang. Mereka tak hanya bertugas mengobati prajurit yang terluka, tapi mereka juga turun ke medan perang. Ketika pasukan panah tidak menuruti perintah Rasulullah SAW. Untuk bertahan di bukit, kaum musyrikin akhirnya bisa membunuh sebagian kaum Muslimin. Ummu Aiman pun terpanggil untuk turun langsung ke medan perang. Saat itu, Ummu Aiman melempar alat tenun kepada salah seorang prajurit lau berkata, Berikan pedangmu kepada aku, dan ini, ambillah alat tenunku untukmu. Dalam peperangan itu, Ummu Aiman terkena anak panah yang ditembakkan oleh musyrik Hiban bin Araqah. Tak hanya di perang Uhud, Ummu Aiman juga ikut serta dalam perang Khaybar. Dia hadir memberikan semangat kepada kaum Muslimin. Kemudian, perang selanjutnya yang diikuti oleh Ummu Aiman adalah perang Nut'ah. Dalam perang ini, ia kehilangan suaminya, namun ia menerima dengan lapang dada dan mengharap rindu Allah SWT. Lalu perang selanjutnya, yang diikuti Ummu Aiman adalah perang Hunain. Dalam perang ini, ia dan kedua anaknya ikut membela Islam. Namun lagi-lagi, ia harus menyaksikan anaknya Aiman, syahid di medan perang. Selain ikut aktif dalam perang, Ummu Aiman juga termasuk dalam periwayat hadis. Ia meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya, dihantaranya adalah Anas bin Malik, Hanashi bin Abdullah, Assyan Ani, dan Abu Yazid Al-Madini. Salah satu hadis yang direwetkan oleh Ummu Aiman berbunyi. Direwetkan dari Ummu Aiman, yang menceritakan bahwa dirinya pernah mengayak tepung dan diadon menjadi roti untuk dihidangkan kepada Rasulullah SAW. Setelah dibuatkan, Rasulullah SAW pun bertanya pada Ummu Aiman, Bu, engkau membuat apa? Ummu Aiman pun menjawab, Ini saya buatkan roti khas habasa. Nabi, wah, kalau begitu aku pun ingin mencoba membuatnya untukmu. Wahai ibu. Respon Nabi menghormati pemberian ibu asunya tersebut. Hadis Riwayat Ibnu Majah Karena kebersamaannya dari kecil dan keimanannya terhadap Rasulullah SAW, membuat Ummu Aiman begitu peduli terhadap Rasulullah SAW. Saking pedulinya, Ummu Aiman pernah memarahi Nabi SAW. Lalu mengapa Ummu Aiman memarahi Nabi Muhammad SAW? Kisah marahnya Ummu Aiman kepada Nabi SAW disampaikan Anas bin Malik dan diabadikan dalam riwayatnya. Pernah suatu hari, Nabi SAW mengunjungi rumah Ummu Aiman. Di sana, Rasulullah SAW disuguhi minuman oleh ibu asunya itu. Namun beliau menolak. Anas bin Malik menambahkan, Alasan dibalik Rasulullah SAW menolak minuman itu. Anas berkata, Aku tidak tahu apakah Nabi sedang puasa atau tidak menginginkan minuman itu. Kemudian, karena penolakan itu, Ummu Aiman pun marah. Bahkan sampai membentak Nabi SAW. Dalam syar kitab sohih muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan alasan Nabi SAW menolak minuman itu. Nabi menolak minuman itu karena puasa atau hal lainnya. Maka Ummu Aiman pun marah-marah dan memakai beliau. Kepedulian Ummu Aiman kepada Nabi SAW. Bahkan dapat dilihat saat anak asuhnya itu wafat. Saat Nabi SAW wafat, Ummu Aiman begitu sedih sampai ia menangis pilu. Saat itu, Abu Bakar meminta Umar bin Khattab bertanya perihal kesedihan Ummu Aiman. Umar berkata, Apa yang membuat Anda menangis? Bukankah apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya? Ummu Aiman pun menjawab, Bukanlah saya menangis, karena tidak tahu apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya. Hanya saja saya menangis karena telah terputusnya wahyu darinya lagi. Jawaban yang diberikan Ummu Aiman itu pun membuat Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang mendengarnya ikut menangis. Sehingga mereka bertiga bersama-sama menangis. Sahabat beriman, bentuk kasih sayang Ummu Aiman telah banyak ditunjukkan. Begitu juga sebaliknya. Salah satu bentuk kasih sayang itu adalah kemarahan Ummu Aiman kepada Rasulullah SAW. Jadi, ketika ibumu memarahimu, jangan dianggap hanya sebagai kemarahan. Tapi ada kasih sayang dibalik itu. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.